Tapi jenipun kan PLT kan gue uang cenggila itu, jenipun dipotong kan gak panggilan, jenipun pasal. Baru-baru ini beredar video memperlihatkan uang penerima PLT yang dipotong 100 ribu rupiah dengan dalih menyumbang infak musola balai desa viral di media sosial. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun terang underscore media di jejaring media sosial Instagram. Menurut keterangan, peristiwa tersebut terjadi di desa keser kecamatan Tunjungan, Kabupaten Belora, Jawa Tengah. Dalam rekaman video tersebut diperlihatkan seorang bapak-bapak yang tengah mencatat nama sambil menggenggam uang lembaran 100 ribu rupiah. Di depannya, sejumlah warga tampak mengantre supaya nama mereka dicatat dalam daftar orang yang menyumbang. Si perekam menyampaikan bahwa pemotongan PLT tersebut tak pantas. Lalu salah satu warga yakni ibu-ibu pun menjawab pasrah karena dikabarkan hal tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Bapak-bapak yang disebut merupakan perangkat desa, selaku orang yang menuliskan nama daftar itu pun mengiakan setiap penerima BLT menyumbangkan uang 100 ribu rupiah. Sebanyak 102 warga desa keser yang menerima uang BLT dikabarkan langsung ke balai desa guna menyerahkan sumbangan 100 ribu rupiah ke perangkat desa yang dinilai wajib. Warga mengaku menyotorkan sumbangan sesuai dengan arahan RT masing-masing saat membagikan undangan penerimaan Bansos BLT. Setelah video tersebut viral, muncul video lain yang mengabarkan bahwa uang BLT telah dikembalikan ke warga. Dipantau langsung oleh Bupati Belora dan jajaran Polres Belora, pengembalian uang warga berlangsung tertib, tulis keterangan. Dalam video tersebut satu per satu warga pun dipanggil dan uang 100 ribu rupiah sebelumnya dikembalikan. Kabar tersebut lantas membuat geger warganet. Mereka pun meninggalkan beragam tanggapan di kolom komentar. Jangan dipotongan mbak. Gak pangsangkan. Tapi ini pun aturan itu. Aturannya sama mbak. Dan ini kita belajar apa mbak? Terusnya tinggi yang disuai lagi mbak. Terusnya lalu. Terusnya. Terusnya. Berarti per nerima 100 ya mbak. Bersama berarti saya mbak. Dari 100 menerima ya mbak. Beri pak. diwakili surat kuasa musuh langar nih Bu Sumarni Sumarni selamat menikmati selamat menikmati